Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah illadhi, hadhana lihada, wa ma kunna lilahta dilawla an hadhanallah. Asyadu anna ilaha ilallah wahadahu la sharikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Dama ba'du, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama para guru-guru kami yang insya Allah dimuliakan oleh Allah s.w.t. Dan pada kesempatan ini Al-Fakir diamanahi untuk menjelaskan terkait tema Islam adalah agama sempurna yang memiliki konsep yang sempurna termasuk di dalamnya adalah terkait ad-daulah, kenegaraan. Pertama kita harus memahami bahwa para guru kita, para alim ulama, para sheikh telah bersepakat bahwa Islam ini adalah agama Syamil wal Kamil. Syamil itu adalah meliputi segala sesuatu dan Kamil ini adalah sempurna. Islam sebagai agama Syamil artinya bahwa Islam telah menjelaskan sejak dari awal turunnya oleh Allah s.w.t. itu membahas segala hal. Baik itu akidah, ibadah, akhlak, makanan, pakaian, mu'amalah, okubat, bahkan sifatnya itu kenegaraan, bagaimana seorang pemimpin. Bahkan di dalam Al-Quran sudah jelas kita sering mendengar terkait artinya bahwa ada kesempurnaan yang sifatnya Syamil, meliputi segala sesuatu. Bahkan di dalam Al-Quran kita juga telah mengkajinya. Seperti dalam surat An-Nahu, ada ayat 16. Kami telah menurunkan Malaika kepada engkau, Al-Qitaba, yakni kitab, tibianan, untuk menjadi penjelas di kulli syai'in. Jadi insya Allah Islam ini adalah Syamil, meliputi segala sesuatu. Dan artinya juga bahwa Islam itu tidak ada kekosongan di dalam Islam. Maksud saya bahwa tidak ada kekosongan dalam Islam itu adalah bahwa Islam membahas hal tersebut. Karena ini ingin membantah sebagian orang bahwa Islam tidak membahas terkait politik, tidak membahas terkait daulah. Sedangkan para ulama sudah sepakat Syamilnya Quran, Syamilnya agama ini untuk membahas hal tersebut pula. Makanya ketika ada pernyataan seperti tersebut, ada kekosongan di dalam Islam. Itu sebuah kelancangan. Bahkan menuju kepada tidak memahaminya. Tibianan nikuli syai'in ini di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran membahas segala sesuatu. Kemudian dari segi Al-Kamil, sempurna, maka kita juga pernah dengar dari Al-Quran. Seperti pernyataan Allah SWT, Al-Yawma Akmaltu. Pada hari ini, Akmaltu telah kami sempurnakan. Lakum dinukum. Bagi kamu agamamu. Jadi Islam ini selain tadi membahas segala sesuatu, tapi juga sempurna. Artinya tidak memiliki kekurangan dan menyempurnakan agama sebelumnya. Karena agama sebelumnya oleh Allah diberikan sedikit-sedikit, hal-hal yang berbeda dan sebagainya. Tetapi kalau Islam ini oleh sempurnakan. Solatnya disempurnakan, ada rukuknya, ada sujudnya, kemudian ada berdirinya. Kalau agama sebelumnya kan ada yang berdiri saja ketika sholat, ada rukuk saja, dan sebagainya. Sedangkan di dalam Islam, keseluruhan itu Allah sempurnakan di dalam agama ini. Sehingga ketika ada pernyataan, menolak hal kesempurnahan Islam sebagai Syamil dan Kamil, maka kita harus menyatakan bahwa ini adalah sebuah kelancangan. Atau pernyataan ada kekosongan di dalam Islam, wah ini keterlaluan. Karena ini akan langsung berbantahan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat, Islam sudah sempurna, dan ternyata pengamalan juga harus sempurna pula. Kita sering mendengar terkait Islam kafah. Artinya apa? Masuk ke dalam Islam secara kafah. Nah kafah di sini adalah hal, keadaan dari sohibul halnya al-silmi, yaitu Islam. Artinya apa? Masuk ke dalam Islam itu adalah secara kafah. Jadi Islam ini, subhanallah, agama yang pertama membahas terkait spiritualitas, kalau kita lihat dari segi syariahnya, dari segi akidahnya. Kemudian juga ternyata ngebahas hal yang lain. Ada siasinya, siasahnya. Makanya ada ulama yang mengatakan akidah Islam itu ada dua. Akidah siasah, ada akidah ruhiyah. Dan kalau kita lihat perjalanan para nabi dari dulu sampai sekarang terhadap agama Allah ini, agama tauhid ini, pasti ada sisi ruhiyahnya, ada sisi politisnya. Bagaimana Nabi Musa ketika beliau mengajarkan agama yang sifatnya ruhiyah, penantangannya sedikit. Tetapi ketika sudah bicara masalah sia-sia, Nabi Musa dikejar begitu rupa. Begitu juga yang lain. Nabi-nabi yang lain. Karena emang tabiat dari agama tauhid ini memiliki dua hal ini. Dan kalau kita lihat juga sifat manusia, fungsi manusia yang dinyatakan oleh Allah, itu kan dua. Pertama adalah Abdullah. Yang kedua adalah Halifatullah. Abdullah itu adalah sisinya, adalah sisi ritualitas. Dan Khalifatullah itu adalah sifat yang sia-sia. Politis banget. Sehingga agama tauhid ini, Islam sebagai agama terakhir, itu punya sisi itu. Punya sisi agama, ad-din. Jika ad-din itu hanya sebatas agama, ritual. Ritual. Tapi sebenarnya ad-din di dalam Islam itu juga masuk ke dalam way of life, ideologi, dan sebagainya. Maka Islam itu juga tidak hanya sebatas ad-din, dan juga ideologi. Atau ad-daulah. Ad-din wa-daulah. Agama dan negara. Atau ideologi. Maka Islam ini, seperti tadi sudah dinyatakan, itu bisa fis-afis, bisa berbenturan, memiliki potensi yang sama sebagaimana kapitalisme dan komunisme. Kenapa? Karena emang Islam ideologi. Kalau kita lihat agama yang hadir sekarang, yang bisa fis-afis, kemudian bertentangan secara langsung, baik itu akidahnya dan syariahnya, karena ideologi itu kan akidah tun akliatun yan basi ku'anaha nidom. Akidah yang akliah, karena Islam itu akidahnya akliah. Bukan hanya sebatas keyakinan tanpa pemikiran. Kalau kita lihat Imam Shaib, bahwa akidah Islam itu kan harus didasarkan oleh akal. Nggak boleh taklid. Artinya ya, itu akidah Islam itu adalah akidah akliah. yan basi ku'anaha nidom. Yaitulah ideologi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kesempurnaan Islam itu sebenarnya terlihat dari pengamalan Islam secara kapah, dan khususnya ada dalam naungan nilafah. Kenapa? Karena emang kesempurnaan itu, yang tadi ukubat Islam sebagai agama ad-dinu, ruhiyah, dan ideologi al-mabda, itu tidak mungkin terlaksana secara kapah. Tadi Islamnya sudah sempurna, kamil syamil, pelaksananya juga harus kapah. Nah, itu tidak semua bisa dilakukan, kecuali dengan emang penerapan itu keseruhan. Dan itu tidak bisa, kecuali emang oleh al-hilafah. Makanya Imam Ghazali sudah jelas ini ya. Sini kita udah sering lah. terkait al-muk, wad-dinu taw'aman. Kekuasaan dan agama itu adalah saudara kembar. Fad-dinu aslu, agama itu adalah asasnya, wa sultanu haris. Sedangkan kekuasaan itu adalah penjaganya. Nah, kalau tidak ada sesuatu, tidak ada dasarnya, maka akan tumbang. Dan sedangkan kalau tidak ada penjaganya, tidak ada khalifah, tidak ada khilafah, maka akan tersiasia, bahkan hilang. Begitu juga Islam sekarang, ketidak adanya kekuasaan yang bisa melaksanakan Islam, maka sedikit-sedikit Islam itu hilang. Kita lihat pembelajaran di KMA, itu kan hilang jihad, hilang hilafah, materi jihad, materi hilafah. Sedangkan yang memerdekakan negara ini itu kan jihad. Kalau tidak ada jihad, mati kita terus dijajah. Bahkan setelah kemerdekaan kita raih, dan ada fatwa jihad yang memunculkan 10 November sebagai hari pahlawan. Bayangkan kalau itu dilihilangkan. Nanti ketika ada yang menyerang, para kapitalis dan para komunis Cina, kita itu diimpit sekarang. Sedang permainan di Laut Cina sekarang. Dan Amerika dengan Cina itu beradu. Kalau tidak ada konsep jihad di tengah-tengah saudara kita, di para pemuda kita, apa yang terjadi? Sedangkan mati itu dihilangkan oleh Departemen Agama. Makanya sekali lagi mempertegas bahwa Islam itu adalah sempurna, dilaksanakan oleh sempurna, dan kesempurnaannya tidak mungkin kecuali adanya kekuasaan. Dan kekuasaan di dalam Islam tidak mungkin tidak bukan adalah al-khilafah. Sebagaimana pernyataan Syekh Wahba Az-Zuhayli, al-imamatul uzma, al-khilafah, al-imaratul mu'minin, kullu tu'addi makna al-wahid. Jadi itu semuanya itu menunjukkan makna yang sama. Apa ya kekuasaan Islam? Nah makanya kami menghentikan kepada para alim ulama, untuk menjadikan Islam ini sebagai way of life, sebagaimana Islam itu diturunkan. Ada akidah ruhiyahnya, ada akidah sia-sia. Akidah ruhiyahnya kita sudah luar biasa, tak hajun kita bisa dan sebagainya, tinggal kita akidah sia-sia yang belum terlaksana. Dan kita sebagai orang bin harus dicenderung untuk menyempurnakan ini semua. Terima kasih. Mohon maaf jika berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.